Intro Hai everyone, welcome back to the next cinema channel Masih sama gue di konten 7 film terbaik Kali ini masih sama dengan konten yang kemarin dan bakal ada dalam film-film keren Dari salah satu aktris cantik yang memang punya persona wanita menawan dengan begitu anggun Aktris cantik yang sering berperan dalam film-film romance buffer ini adalah Ralinsa Ralinsa sendiri sering banget main film-film romance Dan juga ada beberapa film action dengan berperannya sebagai wanita cantik yang profesional Oh iya dan sedikit FYI buat kalian kalau Ralinsa sendiri akan terlibat dalam suatu proyek besar Dari franchise Jagad Cinema Bumi Langit berjudul Sti Asih bersama Vivita First di tahun 2021 atau 2020 mendatang Jadi masih bisa berubah-ubah dan tungguin aja dulu ya Nanti kalau ada kabar paling gue bakal share disini atau di IG Oke kembali lagi ke topik list film yang dibintangi oleh Ralinsa versi dari gue Tapi sebelum itu kalian boleh pencet dulu tombol subscribe-nya dan juga sekalian aktifin notifikasinya Biar kalian keketinggalan sama rekomendasi-rekomendasi film lainnya yang ada di channel ini Semoga kalian enjoy dan inilah list film terbaik dari Ralinsa Police Evo 2 Police Evo 2 adalah sebuah film gabungan dari Malaysia Indonesia yang penuh dengan adegan tembak-tembakan Dan beberapa efek meledak yang cukup keren Menceritakan tentang seorang agen wanita cantik bernama Rian yang sedang melakukan sebuah penyamaran penting Yang diberi misi khusus untuk memberantas seluruh mafia narkoba Rian bekerjasama dengan Inspektur Kai dan Inspektur Sunny Lalu mengikuti sebuah jejak dari salah satu pelaku ke dalam sebuah pulau terpencil yang sangat misterius Sebuah kolaborasi yang cukup keren antara Malaysia Indonesia yang membuat satu film dengan cukup menghibur Tapi sayangnya gue sama sekali gak bisa merasakan feel bagusnya itu di ceritanya Dan sebaliknya kalau gue rasa 80% filmnya ini bakal menghadirkan action yang sangat overporsi gitu Tapi tetap seru kau untuk ditonton Apalagi Ralinsa yang bakal berperan sebagai Rian disini tampil cukup cantik dan punya gaya action yang keren banget Police Evo 2 film gabungan antara Malaysia dan Indonesia dengan gaya action seru Dan beberapa adegan meledakannya ini di rating 7,1 di IMDB Jumlah total semua probabilitas sama dengan satu dan satu itu terjadi sama aku Bagaimana kalau kejadian itu dari sudut pandangku Berarti kamu yang telah menyelamatkan Terpana Terpana mungkin bakal menjadi sebuah film drama yang menggunakan alur cerita gak biasa dari film-film lainnya Dan menurut gue terkesan cukup membingungkan gitu Menceritakan pada sebuah kisah dari pertemuan antara seorang wanita karir bernama Adeline Dan seorang laki-laki yang aneh dan baik bernama Rafian Pertemuan mereka adalah sebuah kajiban dan juga peluang karena masing-masing dari mereka membutuhkan satu sama lainnya Tapi takdir mungkin berbeda pendapat sehingga keduanya harus berusaha untuk bisa saling menyeluluhkan hati masing-masing Kalian percaya selama 73 menit ini filmnya ini berjalan bakal cuma ada permainan kata dan plot story yang memang mengendalkan acting dari pemainnya yang juga diperankan oleh Fahri Albar dan Ralinsah Yap kalian harus percaya karena ya memang konsepnya kayak gitu Eits tenang aja ini bukan spoiler kok Selain dari permainan dialog dari para aktornya yang buat gue terpana untuk film ini juga Ada dalam sebuah sisi keren dari sinematografi yang dibuat sangat-sangat sinematik dengan beberapa keindahan alam yang sangat bagus banget Yang belum nonton saran dari gue kalian harus langsung nonton filmnya ya Tapi ingat buat yang suka dengan plot story unik aja Terpana dengan menggunakan alur cerita unik dan beberapa dialog yang punya ciri khas tersendiri ini di rating 6,6 di IMDB Orang Kaya Baru Orang Kaya Baru bakal ada dalam sebuah film komedi family dimana ceritanya sendiri buat gue mungkin cukup bikin terhibur dan juga komedi ringan tapi gak receh Menceritakan tentang sebuah keluarga yang selama ini hidup pas-pasan lalu tiba-tiba mendapatkan sebuah harta berlimpah dari warisan ayahnya atau suaminya yang telah meninggal Mereka akhirnya mulai membeli barang-barang yang sebelumnya mungkin hanya ada di mimpi mereka Berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang dan yang paling parah sampai melupakan jati diri mereka Suatu hari mereka semua mendapatkan cobaan kasus yang berat dan harus bertanggung jawab atas semua kasus tersebut Ini adalah film yang gue rasa patut banget kalian tonton bareng keluarga kalian Karena mengandung makna dari kekeluargaan dan tentu aja komedi kocak yang selalu bikin kalian ngakak Acting-acting dari para pemerannya di film Okabe ini gue rasa cukup keren ya Lalu watak-watak dari tokonya juga pun dibuat cukup menghibur dan juga punya sebuah pemikiran tersendiri Dan lagi Relinsa dibuat untuk memerankan watak yang berbeda dari film-film lainnya Yakni jadi seorang cewek norak yang cukup bikin gemes Orang kaya baru dengan gaya khas komedi yang unik dan punya cerita yang bikin emosi kalian nak turun ini di rating 6,5 di IMDB Ayo Hanum, kita biarkan karena Mustafa menikmati malam-malamnya disini Misalnya sendiri apa yang Tuhan dilakukan ya 99 Cahaya di Langit Eropa 99 Cahaya di Langit Eropa mungkin sebagian kalian udah banyak yang tau dan udah cukup familiar lah sama aktris cantik Relinsa yang main di film ini Menceritakan tentang sebuah kisah seorang jurnalis asal Indonesia yang tangan menemani suaminya untuk menjalani kuliah diktorat di Austria Dan mulai sebuah konflik di luar perencanaan dan harus bisa beradaptasi untuk tinggal dengan nyaman disana Demi untuk menemukan jejak-jejak ajaran Islam di Eropa, mereka berdua pun rela untuk meninggalkan urusannya masing-masing Seperti yang gue bilang barusan, untuk film ini mungkin udah lah ya gak usah diraguin lagi soal tentang keseruan di dalam cerita yang menarik ini Gue sendiri memang cukup enjoy dengan jalan ceritanya dan lagi kalian bakal disuguhkan dengan sebuah pemandangan di Langit Eropa yang terkenal cukup menawan Konflik yang dihadirkan dengan rasa yang pas dan beberapa penggalan kata-kata yang menyentuh hati bakal membekas ke kalian pada saat selesai nonton filmnya Relinsa sendiri dengan acting yang gue rasa lumayan cukup perfect sebagai Fatma bakal membuat filmnya semakin dramatisir 99 cahaya di Langit Eropa yang bakal menghadirkan sebuah cerita seru dari Langit Eropa ini di rating 6,4 Dan untuk sequelnya yang meneruskan para pemain rolnya untuk mengenal lebih jauh tentang persoalannya di rating 6,3 di IMDB Surga yang tak dirindukan Surga yang tak dirindukan ini mungkin hampir mirip 1112 sama film 99 cahaya di Langit Eropa Yang memang menggunakan cerita religi dan konflik seru untuk diceritanya Menceritakan pada sebuah kisah cinta pada pandangan pertama dari Arini dan Pres yang berakhir ke jenjang pernikahan Dan kemudian terwujud mendatangkan kebahagiaan lain dengan hadirnya Nadia yaitu anak dari mereka berdua Sampai suatu hari kisah cinta mereka pun tengah diuji oleh seorang perempuan cantik bernama Mayros Well untuk film ini gue gak bakal berkomentar apapun dan cukup memberikan reviewan yang seadanya Karena filmnya sendiri gue yakin kalian pasti udah banyak yang tau dan memang ceritanya sendiri cukup seru untuk kalian tonton Acting dari Ralinsa yang sebagai Mayros disini cukup natural ya Sama peran wanita cantik yang memang selalu didapatkan sama si Ralinsa Terus karena memang film ini bakal mengarah ke dalam sebuah drama romans yang cukup dibuat dramatisir Para pemerannya pun dibuat harus bisa meresapi karakternya dan akhirnya ya cukup bagus seperti di film ini Surga yang tak dirindukan dengan memberikan warna hitam putih dalam sebuah cerita drama romans ini di rating 7,8 Dan untuk sequelnya mengharuskan untuk meneruskan kisah dengan cukup dramatis ini juga di rating 7,1 di IMDB Supernova, Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh Supernova, Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh ini masih dalam sebuah drama romans yang bikin kalian bapar dengan beberapa cerita yang cukup misterius Menceritakan tentang sebuah pertemuan takdir antara seorang eksekutif muda bernama Ferre Yang punya segalanya termasuk kekayaan, kepintaran, dan ketenaran dengan seorang wakil pemimpin redaksi majalah wanita di Indonesia bernama Rana Mereka berdua pun berbincang-bincang dengan cukup akur dan tentu aja lama kelamaan keakuran dan tatapan mereka pun menjadi cinta yang mendalam Ada beberapa sinapsis yang gak bakal gue sebutin disini Karena memang kebanyakan bakal mengandung spoiler dan buat kalian kurang suka untuk menontonnya Tapi gue jamin film ini sangat seru banget dan sangat menarik Ferre Insa bakal berperan sebagai Rana seorang wakil pemimpin redaksi majalah yang paras cantiknya mungkin tersampaikan kepada para penontonnya ya Lebay banget kali gue ya Tapi memang bener adanya kok Lalu ada nama Herjunat Ali yang berperan sebagai Ferre dengan begitu sempurna Dan gue rasa ini adalah salah satu film keren darinya yang penghayatan karakternya cukup sukses Supernova, Ksatria Putri, dan Bintang Jatuh adalah sebuah film unik dan menarik dari Indonesia Dengan menggunakan sebuah genre drama romans ini di rating 6,4 di IMDB Jadi selama 3 bulan ke depan Kita gak boleh ketemuan Gak boleh nelfon Gak boleh SMS Terus nanti tanggal 7 Agustus Gue kasih tau planningnya aja lewat SMS dimana kita mau ketemuan Percayain aja ke gue Dijamin gak bakal garing 5 cm 5 cm yang memang jadi sebuah film adventure drama romans ini Bakal banyak banget menghadirkan sebuah persahabatan dari kisah cinta yang bagus dan cukup menarik Menceritakan tentang 5 remaja yang telah menjalin persahabatan hingga belasan tahun lamanya Dan suatu hari mereka berlima merasa jenuh dengan persahabatan mereka yang punya cerita kisah tentang gitu-gitu aja Akhirnya kelimanya pun memutuskan untuk berpisah dan tidak saling berkomunikasi satu sama lainnya selama 3 bulan lamanya Sampai 3 bulan lamanya itu pun salah satu dari 5 remaja itu mempunyai ide untuk membuat kenangan indah bersama 5 cm ini sih udah gak usah diraguin lagi ya Tentang cerita dan beberapa adegan dramatis yang disajikan dengan penuh romans yang indah Dan gak luput juga dengan beberapa keindahan alam yang dibuat cukup sinematik dan keren abis Persahabatan, cinta, dan petualangan bakal menghadirkan sisi-sisi lain dari para penontonnya Dan mungkin bagi gue sendiri ini adalah salah satu film terbaik dari Indonesia Yang gue rasa sih cocok ya jadi film tersukses banget buat Ralinsya Gimana menurut kalian? 5 cm ini penuh dengan hal-hal dramatis dan beberapa cerita romans yang gue rasa sangat sayang banget buat kalian Kalau belum coba nonton karena di rating tinggi yakni 7,2 di IMDB Oke mungkin cuma segitu aja 7 film terbaik dari Ralinsya yang bisa gue share kali ini Jika kalian punya rekomendasi dengan tema yang seru untuk gue bawain di konten selanjutnya Komen aja di kolom komentar dan mungkin di lain waktu bakal gue baca dan langsung gue garap requestan dari kalian Jangan lupa untuk subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan film seru dan yang paling penting gue mengharapkan buat nonton film-filmnya ya Sekian dari Guari, see you in the next film Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax